selamat menikmati bagaimana caranya membuat pola kutub baru teman-teman pola kutub baru kali ini yang akan saya buat adalah dengan lingkar dada 100 itu sekitar size apa ya L ya jadi sekali lagi ini adalah pola standar teman-teman bukan pola custom bisa jadi untuk tiap orang akan berbeda tapi bisa dikatakan adalah ukuran pasaran jadi buat teman-teman yang baru belajar yang pemula saya pikir pola ini sangat berguna sekali dan bisa dijadikan patokan oke kita mulai saja kita buat garis utama teman-teman garis depan muka ya oh iya saya pergunakan kertas pola seperti ini double saya akan menggunakan saya akan buat pola dua sekaligus untuk badan depan dan belakang caranya jadi supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman pemula yang baru belajar membuat pola ya silahkan teman-teman ikuti saja saya akan garis saya buat garis utama dulu teman-teman nanti untuk posisi kancing kemudian kita buat garis lagi siku teman-teman ya kita namanya ini garis A teman-teman ini adalah posisi atas bau selanjutnya kita akan buat garis kedua ini adalah garis pinggang teman-teman turun 37 cm jadi dari A ke ini B itu adalah 37 cm setelah itu kita buat garis lagi untuk pinggul teman-teman turun 18 cm kita buat garis C jadi A ke B 37 cm ini adalah garis pinggang B ke C 18 cm dan ini adalah garis pinggul teman-teman oke kemudian saya akan teruskan lagi ini garis sampai ke bawah kita akan turunkan lagi ini adalah nanti untuk tempat batas kancing teman-teman ya batas kelepak 2,5 atau 3 cm boleh teman-teman saya akan buat 2,5 cm garis ini adalah garis pinggul teman-teman sekitar 2,5 cm kemudian kita buat titik lagi di sini 13 cm sebenarnya boleh sampai 14 atau 15 cm sesuai selera ini titik ini kita buat garis garis utama ini kita namakan garis pertama saja garis 1 teman-teman ya jadi nanti di sini ada A1 B1 C, D, dan seterusnya ya kita buat untuk leher teman-teman ini adalah posisi leher teman-teman 8 cm dari titik A1 8 cm kita buat garis sikul ke atas oke kemudian naik lagi 8 cm teman-teman sama ini adalah garis setengah teman-teman kita akan buat garis kedua di sini 6 cm dari garis pertama ya ini nanti untuk kelepak teman-teman karena modelnya itu saya akan buat langsung jadi bukan sambungan berbeda jika teman-teman menggunakan teknik untuk yang sambungan kelepaknya ya yang lepas kalau ini nanti satu seperti di video saya yang membuat kebaya kutub baru oke seperti ini kemudian dari A kita turunkan 4 cm ini garis yang kedua ini garis yang pertama kemudian saya akan nama ini sebagai garis F harusnya ini B ya tapi gak apa-apa F jadi dari titik F1 disini ya F1 ini adalah untuk lebar punggung atau panjang punggung ya sebesar 40 cm teman-teman kita buat dibagi 2 jadi 20 kemudian kita hubungkan antara titik ini ya dengan F2 sekali lagi ini adalah pola yang sangat sederhana sangat simple sekali teman-teman dan sangat mudah diaplikasikan kemudian kita buat ini adalah untuk garis ketiak atau lingkar dada disini teman-teman oke lingkar dada 100 kita buat 25 dari garis yang ini teman-teman ini G dari G1 25 G ini G2 ya jadi dari G1 ke G2 adalah 25 teman-teman kemudian untuk pinggang kita kurangi kalau tadi kan ini selebarnya 25 kalau ini 24 teman-teman jadi saya tanda ini B pada garis 1 ini B2 ini 24 teman-teman dan ini 25 kalau untuk pinggulnya biasanya standarnya adalah dari 25 25 ini kita tambahkan 2 cm teman-teman jadi kita tambah ini 22 7 ini adalah C1 dan C2 sama jasa lagi untuk ukuran standar pembuatan pola yaitu biasanya kalau ini adalah garis lingkar dada pinggang dan pinggul rumusnya adalah jika lingkar dada ini 25 maka pinggangnya adalah 24 dan lingkar pinggulnya adalah 27 tapi terkadang untuk pinggul yang besar bisa mencapai 28 tinggal teman-teman sesuaikan saja jadi itu adalah rumus baku dan pasaran tapi tergantung custom karena ada bagian orang yang dadanya lebih besar dari pinggarnya tapi itu saya perasa sangat standar sekali kemudian kita buat garis satukan antara C2 B2 dan G2 jadi garis pinggul ke pinggul menggunakan garis lengkung cara seperti ini pergunakan garis lengkung seperti ini cara langsung diarahkan ke titik B2 agak ditarik ke sini seolah-olah kita membuat garis bayangan ke sini caranya seperti itu nanti akan dipertemukan seperti ini supaya langsung itu cara membuat garisnya oke tidak pernah dimerti nah ini diteruskan pada garis D ini D1 D2 ya nah ini pertemuan kita hubungkan E garis 1 di sini ya dengan D2 itu kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat untuk kerung ketiak teman-teman pada garis F1 dan F2 kita tahu kan tadi buat bahu panjang punggung panjang punggung itu 20 cm teman-teman atau 40 kita letakkan di sini 20 kemudian kita letakkan ini di pada titik ini 20 teman-teman mundur 5 cm ini hanya untuk membuat garis bayangan pergunakan garis ini ini adalah cara simpelnya ya untuk menentukan maju jadi ada apa ya bahu depan itu agak menjorok teman-teman kemudian pada F2 turun sekitar 5 cm kita hubungkan garis ini dengan G2 ini jadi membentuk kerungnya seperti ini oke ini adalah kerung untuk badan depan untuk badan belakangnya kita dari garis ini tambahin 1 cm teman-teman ada perbedaan sedikit sekitar ya sebenarnya gak sampai 1 cm terkadang cuma 7 mili teman-teman ya nah ini adalah untuk badan belakangnya nanti oke ini untuk depan belakang selanjutnya dari garis A ini naik 8 cm teman-teman kita hubungkan oke jadi ini nanti untuk kerahnya ada lipatan langsung dan ini untuk garis tengah untuk badan belakang teman-teman ya selanjutnya adalah kita akan membuat untuk kubnat dari kubnat adalah lingkar dada dibagi 10 teman-teman jadi garis yang pertama ini depan 100 dibagi 10 adalah 10 ya 1 per 10 dari 100 jadi disini 10 cm kita buat garis nah dari titik pinggang ini kita naik turunkan 10 cm teman-teman 20 dari titik 0 kemudian kita buat garis titik ini satu setengah kanan-kiri untuk kubnat badan depannya ini posisinya sama untuk badan belakang untuk kubnatnya hanya saja beda untuk ininya ya dari garis pinggang itu kalau badan belakang naik turunnya itu 12 cm teman-teman itu cara praktisnya untuk membuat kubnat oke sekarang akan saya coba potong supaya teman-teman mengerti mana yang bagian depan dan mana yang bagian belakang saya cepit dulu ya jadi ini rangkap 2 teman-teman kenapa saya cepit supaya tidak bergeser saya potong mulai dari bawah ini sekali lagi ini adalah pola dengan lingkar dada 100 cm teman-teman maksudnya untuk ukuran pakaiannya 100 cm tapi untuk pemakaiannya biasanya silahkan teman-teman yang ideal ini adalah dikurangi 2 atau 4 cm untuk pemakaiannya jika ingin ngepas sekali ya dikurangi 2 jadi untuk lingkar dada 98 kalau untuk ya akan lumayan nyaman 96 tapi sebenarnya ini tergantung selera pemakai kalau untuk yang benar-benar orang yang suka ngepress ya untuk lingkar dada pas ya kalau untuk kebaikan ada yang suka yang ngepress banget tergantung selera untuk lingkar dada lain bisa disesuaikan teman-teman sebenarnya skalanya tapi untuk turun pinggang kemudian kerung lenganya itu menyesuaikan tentu saja berbeda ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang belum membeli pola di jambah store dan ini adalah versi lingkar dada yang 100 ya size L teman-teman seperti ini proses pembuatannya sebenarnya sangat simple karena saya tidak melakukan perhitungannya teman-teman tinggal tahu jadinya saja karena banyak juga yang minta dibuatkan pola untuk lingkar dada ini saya share ilmunya teman-teman oke kita lanjut potong bagian depan jadi supaya teman-teman bagian mana potong sebenarnya ada beberapa teknik pembuatan pola kebaya kutubalu teman-teman ada yang disambung bagian merahnya kemudian pokoknya macam-macam ada yang modelnya badan depan lebih besar itu tergantung selera penjahit atau desainernya oke jadi garis ini teman-teman saya kasih dulu ini ini akan saya tembuskan ke bagian bawah karena nanti akan saya potong ini akan saya tembuskan ini akan dilipat disana oke ini juga sama saya tembuskan untuk saya tembuskan tahu mana yang perlu dipotong untuk depan dan belakangnya dan belakangnya sekarang sekarang akan saya ambil jadi ini adalah dua sisi sekaligus teman-teman badan depan dan belakang nah perbedaannya adalah saya potong bagian yang ini teman-teman garis yang ini sebenarnya tidak harus seperti ini tapi ini adalah cara yang paling praktis karena model lain ada yang agar tidak terlalu naik seperti ini bagiannya ini saya potong ini adalah untuk leher belakangnya saya buat model lurus teman-teman jadi nanti titik pertemuannya di sini potongnya adalah garis tengah untuk belakang karena sudah saya potong teman-teman ini adalah garis untuk lipatan kelepaknya teman-teman sebenarnya seperti ini 6 cm itu seperti ini selanjutnya nanti ini akan dilipat keluar sebanyak 4 cm jadi lebar untuk lepaknya 4 cm dan jarak untuk nanti kutubannya itu 10 cm teman-teman agak susah yang dapetnya kalau seperti ini tadi ini oke ini tutup belakangnya akan nyatu seperti ini oke kemudian ini belum dipotong ini untuk kerung depannya sekarang saya akan buat kutubnak untuk badannya bagian belakang untuk yang belakang sama seperti tadi jadi ini adalah garis pinggang teman-teman disini kita buat garis 10 cm karena lingkar dadanya itu 100 per 10 nya 10 kalau untuk yang 90 ya berarti 9 sesuaikan saja ini untuk kutubnak belakangnya naik turun 12 cm teman-teman dari garis pinggang ini berarti 24 cm disininya dari ini 12 ini 12 buat titik 3 cm dibagi 2 1,5 1,5 kita hubungkan sekarang kupnak sudah selesai jadi ini adalah untuk pada depan dan ini pada belakangnya karena saya akan membuat untuk kutub barunya berapa sih kutub baru yang diperlukan untuk polanya jadi untuk tempat kutub baru sebenarnya disini teman-teman posisinya nantinya disini jadi dari garis puncak ini teman-teman untuk leher paling atas di atas disini bukan ujung disini disini turun kurang lebih 17 cm teman-teman nanti disini kemudian panjangnya ke bawah adalah sampai garis disini teman-teman kurang lebih 40 cm jadi melewati pinggul sedikit di posisi ini 40 cm kita akan buat kutub baru sepanjang atau tingginya kancingnya itu 41 cm teman-teman jadi nanti tempat kancingnya 41 cm saya boleh lebih pendek dari ini bisa 35 cm tergantung selera tapi sesuaikan saja turunnya itu maksimal kalau ini 17 cm maksimal itu 19 cm kalau terlalu panjang juga nanti akan melorot di bagian dada kemudian kalau bagian pingganya ini untuk tempatnya boleh dinaikkan sedikit jika teman-teman mengendaki untuk kainnya supaya lebih apa yang namanya pemakaian kainnya sebenarnya disesuaikan dengan pemakaian kainnya kalau kainnya semakin tinggi di posisi pinggang dia lebih naik bisa disesuaikan tapi untuk pasaran seperti ini saya pikir ya standarnya 12 cm lebarnya ini sudah termasuk kancing nantinya jadi kita buat selebar 12 cm x 41 ini nanti untuk tempat kancingnya nah jadi disini teman-teman saya buat garis anggap saja nanti ini posisinya yang tersembunyi kan enggak jadi ini akan dicahit kira-kira seperti ini nantinya ada jahitan nanti itu badan salah satunya kanan-kiri kemudian 7 cm sesuaikan saja ya nah untuk ini tempat kancingnya atau kutubarunya ini jadi ini samping kanan-kiri adalah untuk yang tersembunyi ini artinya dan ini adalah 7 cm jadi nanti membuatnya seperti ini akan dihepaskan garis setengahnya nanti ini ada di sini teman-teman nah posisinya seperti ini ya kalian nantikan ada dua bagian kanan-kiri bagian kiri nanti kanannya teman-teman teman-teman selanjutnya saya akan membuat pola lenganya teman-teman saya hitung dulu sebenarnya saya juga sudah ada ukurannya tapi saya mau memastikan jadi saya akan membuat lengan dengan lingkar kerung lengan seukuran pola ini 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 saya dapatkan 23 ada 47 teman-teman 47 cm jadi saya akan membuat pola dengan lingkar kerung lengan 47 cm bagaimana cara membuatnya ini adalah sisa masih cukup saya pikir segini jadi buat kertas kita lipat seperti ini untuk polanya pertama-tama kita akan buat garis dua titik adalah untuk panjang lengannya dari ujung ini nanti untuk titik puncak lengannya kita buat lengan sepanjang kurang lebih standar lengan untuk wanita 55 teman-teman ada yang 52 pokoknya sesuaikan saja saya buat berapa ini ya 54 saja biasanya 52-58 tergantung panjang lengannya teman-teman kita buat garis ini adalah ujung lengan teman-teman disini kita akan membuat lengan dengan lingkar kerung lengan 247 ini adalah titik puncaknya saya ganti saja kemudian dari titik puncak kita turunkan tinggi puncaknya tinggi puncak lengan 13,5 teman-teman 13,5 cm ini kita buat garis siku kita buat untuk setengah lingkar lubang lengan 19 cm kemudian ujung lengan 13 cm sebenarnya boleh 12 cm sesuai selera kalau ujungnya pengen akan sempit nah kita pergunakan garis melangkung ini teman-teman dari titik ini ke arah ini jadi ini adalah versi sederhana untuk membuat kerung lengan membuat lengan dengan lingkar kerung lengan 47 atau setengahnya mungkin kurang lebih 23 23,5 oke kemudian pada titik tengah ini kita 2 cm masukkan untuk menanda saja kemudian saya akan potong seperti ini cara potongnya teman-teman untuk menandai akan beresin dia untuk menanda untuk menanda Kita bagi dua Jadi nanti kita akan buat dua sisi Ini adalah untuk badan depan Ini belakang Karena untuk badan depan agak menjorok sedikit teman-teman ya Ini tadi 19 cm Tinggi puncak Akhirnya 13,5 cm Ini tadi 13 cm Oke Untuk bagian depan Kita akan menjorokkan sekitar 1 cm Sini ya Kita potong saja langsung Nah Nah Hasilnya akan berbeda seperti ini Depan dan belakangnya Oke Sekarang kita hitung Apakah tepat ukurannya Ya Jadi ini saya dapatkan Lingkar Lingkar Nah Sudah selesai teman-teman Tempat ilmunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih